Halo sahabat bahari, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan saya, Reni Arumsari di podcast Aqua, Ayo Kupas Aqua Kultur, Persembahan Direkturat Jenderal Perikanan Budidaya. Podcast ini akan membahas sejumlah info menarik tentang perikanan budidaya. Selamat mendengarkan podcast Aqua. Selamat menikmati. Langsung dari Oku Timur, yaitu Mas Pur. Saya ada pantun nih, karena Mas Pur kan jauh-jauh dari Oku Timur. Saya ada pantun. Siap, Marini. Makan patin langsung di Oku. Halo Mas Pur, how are you? Wah, melele. Gimana, apa kabar Mas Pur? Alhamdulillah, baik, kabar baik. Gimana rasanya dari Oku Timur langsung ke Kementerian Kelautan? Sungguh suatu kehormatan buat saya pribadi. Bisa hadir di podcast yang luar biasa ini. Dan, saya merasa keren aja. Baru di sini sama Baru ini. Oke, langsung aja kita ke topik yang tadi mungkin sudah diperkenalkan di awal ya, Mas. Kabupaten Oku Timur ini kan jadi daerah produsen patin terbesar di Sumsel ya. Nah, itu seperti apa sih tren budidaya patin di sana? Kok bisa menjadi daerah yang menjadi produsen patin terbesar gitu di Sumsel maupun di Indonesia? Oke, Mbak Rini. Jadi, sebenarnya Kabupaten Oku Timur itu merupakan salah satu kabupaten yang memproduksi ikan patin agak lumayan besar juga. Dan di data statistik, tahun 2018 kita, Sumatera Selatan khususnya, merupakan salah satu provinsi penghasil budidaya ikan patin budidaya terbesar. 47,23 persen. Baru biasa ya, hampir setengah. Berarti setengah dari produksi patin di Indonesia itu dari Sumatera Selatan boleh tepuk tangan nih. Iya, Mbak Rini. Dan kami, Oku Timur, merupakan salah satu kabupaten penyumbang terbesar juga di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi, kemarin di tahun ini juga, kita dapat apresiasi dari Gubernur, merupakan salah satu produsen ikan patin terbesar. Di Provinsi Sumatera Selatan, Mbak Rini. Nah, itu di sana tuh trennya seperti apa sih budidaya ikan kok bisa menjadi gencar sekali produksi patin gitu? Jadi, budidaya ikan patin ini dimulai tahun 2003 lah. Karena banyaknya sekali olahan makanan tradisional di Sumatera Selatan yang berbahan baku ikan baung ya. Ada beberapa banyak pindang kan, jenis pindang di Sumatera Selatan. Itu berbahan baku ikan baung. Nah, karena ikan baung ini merupakan ikan sungai dan ikan tangkap, agak susah nih dapatinnya. Nah, yang paling mirip baik tekstur maupun bentuk itu ikan patin. Jadi, masyarakat lokal mulai berupaya untuk membudidayakan ikan patin di Oku Timur. Dan Alhamdulillah, budidaya ini juga bagus, luar biasa besar. Dan kami juga beruntung sekali, Mbak Reni, di budidaya ikan patin itu tidak hanya kita produsen ikan patin budidaya. Cuman, dan juga di Sumatera, kami juga mengkonsumsi ikan patin terbesar juga. Oh ya? Oh, jadi katakanlah produksinya bisa seberkembang ini, sepasat ini tuh karena memang demandnya tinggi ya? Iya, Mbak. Jadi, ada beberapa daerah yang mereka memang kebutuhan ikan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, nah itu mereka berkembang juga budidaya itu. Misal di Jawa Timur, misal Bandeng, kami patin, ada yang daerah lain yang mungkin masyarakatnya suka mengkonsumsi ikan nila, mereka banyak masyarakatnya yang berbudidaya ikan nila. Begitu, Mbak Reni. Kalau di Sumatera Selatan sendiri, patin itu diolah jadi apa aja? Kalau di sini kan, kalau di Jakarta gitu ya khususnya, itu kan banyak jadi pindang, digoreng gitu kan. Tapi kalau di Sumsel, biasanya diolah jadi apa aja tuh mas? Banyak sekali. Jadi, jenis pindang aja di tempat kami, satu daerah dengan daerah lain, misal kecamatan atau daerah-daerah khusus, misal pindang meranjat atau pindang yang lain ya. Jadi, dari pindang aja banyak nih variasinya. Belum ada yang di pepes atau yang lain lah, Mbak Reni. Tapi yang paling banyak dikonsumsi itu dalam ikan segar ya, Mbak Reni. Olahannya apa aja tuh mas? Kalau olahannya saat ini, di saat-saat ini ya, jadi beberapa horeca dan fish and chip itu menggunakan bahan baku ikan patin. Oh, bukan dori tapi pakai patin gitu ya? Patin. Dori dan patin ini sebenarnya sama, Mbak Reni. Oh, sama ya? Sama. Oh, aku baru tau. Ini ya, sahabat Bari juga mendapat informasi baru nih. Oh, dori sama patin itu sama? Sama. Dori itu hanya branding saja dari Vietnam. Oh, iya, iya, iya. Sebenarnya, bangunnya ya, Pangasius. Oh, berarti dari katakanlah makanan tradisional seperti pindang gitu-gitu sampai ke yang katalah internasional, fish and chips ya. Itu apa namanya? Bisa ya ikan patin ini ya? Bisa, bisa. Karena satu, ikan patin ini salah satu komoditas air tawar budidaya, budidaya air tawar yang harganya paling murah di pasar, mudah dibudidayakan, teksturnya bagus ya, tebal dagingnya. Ya, betul. Padat sekali ya dagingnya. Tidak banyak durinya, sehingga mau diolah apapun agak lumayan mudah gitu ya. Misalnya kayak fish and chips dulu menggunakan gurame yang itu dua kali lipat harganya dari ikan patin. Dan lebih banyak durinya kecil-kecil ya, Mas. Kalau patin itu kan kayak dia dagingnya padat, terus katanya emang gisinya juga tinggi, rendah lemak. Banyak banget pokoknya kelebihannya. Ya, gitu lah, Mbak. Terus, saya juga dengar katanya tidak hanya secara kuantitas ya yang di Oku Timur ini meningkat, tapi juga secara kualitas. Jadi kualitas dan kuantitas selama berapa tahun terakhir ini benar-benar meningkat gitu. Itu kira-kira kenapa, Mas? Jadi begini, Mbak Reni, di tahun 2021, Alhamdulillah di kesempatan ini juga kami berterima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama pada Dijen Perikanan Budidaya, yang telah memilih kami menjadi salah satu lokus yang untuk program terobosan menteri di KPB namanya Mbak Reni. Jadi kami dipilih menjadi salah satu lokus kampung berikanan budidaya ikan patin, Mbak Reni. Yang mana di program ini tidak hanya berorientasi bagaimana caranya meningkatkan hasil budidaya, tetapi juga memastikan bahwa budidaya itu menguntungkan, rendah resiko. Kemudian hasil budidaya juga kualitasnya meningkat, Mbak Reni. Jadi ikan patin ini kan sama seperti budidaya ikan air tawar pada umumnya. Jadi ketika mereka berbudidaya tidak menggunakan kaedah-kaedah cara budidaya ikan yang baik dan benar, tentunya kualitas dagingnya juga akan berbeda. Misalkan ikan patin, kalau tidak dikelola dengan baik, ikannya cenderung bau lumpur, kemudian lemaknya banyak, kemudian kuning, dan teksturnya pasti lembek. Nah, dari program kampung patin yang diinisiasi oleh DCPB di tempat kami, salah satu orientasi targetnya adalah memperbaiki kualitas budidaya, sehingga hasil budidaya di ikannya itu lebih baik. Sehingga harapannya kita lebih luas lagi memasarkan hasil perikanan budidaya ini menjadi ke arah industri, horeka, dan tentunya ke ekspor ya, Mbak Reni. Jadi, Mas Pur bisa dibilang kalau kampung patin Oko Timur itu menjadi percontohan bagi para pelaku budidaya untuk meningkatkan kualitas dari ikan patin yang diproduksi para pelaku budidaya. Betul, Mbak Reni. Jadi, kampung perikanan budidaya ini orientasinya tidak hanya pada peningkatan produksi perikanan budidaya patin di Oko Timur, tapi juga memperbaiki cara budidaya dengan kaedah-kaedah budidaya yang baik dan benar, kemudian menggunakan pakan-pakan yang sudah punya standarisasi pakan. Dengan, tentunya dengan intervensi itu, diharapkan hasil perikanan budidaya ikan patin air tawar di tempat kami itu meningkat secara kualitasnya. Misal, lebih putih, lebih cepat dalam proses siklus budidayanya. Pananya lebih singkat. Iya, pananya lebih singkat. Kemudian juga hasil perikanan budidayanya bisa dipasarkan ke pasar industri, horeka, dan yang lainnya. Terutama untuk ekspor. Karena ikan patin ini juga, Mbak Reni, merupakan salah satu komoditi ikan air tawar yang sangat diminati secara nasional dan internasional. Misalnya, contoh kayak di Arab Saudi. Jadi, itu merupakan salah satu menu di lauk-pauk di jamaah kita, di Umroh dan Haji Mbak Reni. Oke, Mas Pur, kita agak mundur nih. Tadi kan Mas Pur sempat bilang bahwa untuk meningkatkan kualitas patin, itu bisa dari, satu, cara budidaya. Dua, dari kualitas pakan. Ini yang pertama dari cara budidaya dulu. Cara budidaya seperti apa sih yang bisa meningkatkan kualitas dari patin? Cara budidaya yang baik, tentunya kita harus tahu dulu asal-usul benih itu, Mbak. Apakah dia mengandung karier bakteri atau apalah yang terkandung. Kemudian juga media budidaya sebelum benih itu ditebar, itu ada perlakuan-perlakuan khusus. Misal, kita harus tes kualitas redox-nya, memungkinkan atau tidak. Kemudian juga ada mungkin pemubukan dan yang lainnya. Kemudian juga kita juga menggunakan pakan-pakan yang baik. Jadi, bahan-bahan baku pakan pilihan yang itu tidak membahayakan untuk ikan dan tidak membahayakan untuk manusia ketika itu dikonsumsi. Kalau dari benihnya, benihnya sendiri ada, katakanlah kriteria khusus nggak? Supaya kualitasnya ini makin meningkat gitu, Mas. Ya, jadi ada banyak sekali sumber benih ya, Mbak. Jadi, di Kementerian Kelautan dan Perikanan juga ada dua UPT yang memang khusus untuk meneliti tentang benih di ikan patin, yaitu di BRPI Sukamandi. Mereka punya produk namanya patin perkasa. Kemudian di UPT di Balai Jambi, Sungai Gelam, mereka menerbitkan jenis patin namanya pustina. Nah, yang itu dari segi keunggulan, lebih cepat besarnya, kemudian tangguh terhadap cuaca, kemudian juga ketika ada serangan hama penyakit, dia lebih tahan lah, seperti itu, Mbak. Jadi, yang terpenting adalah asal-usul benihnya, Mbak. Itu sudah sangat berpengaruh ya, Mas. Ya, betul, Mbak. Kan kita nggak tahu nih, Mbak. Benih itu kan yang didapat dari para pembudidaya, hanya saiznya. Misalnya, saiz satu setengah in. Kita nggak tahu, satu setengah in itu umurnya berapa. Kemudian sudah dikasih apa saja. Jadi, ada beberapa pembenih yang nakal nih, mohon maaf, kita harus sebut seperti itu. Mereka menggunakan cara-cara yang memastikan bahwa mereka itu untung di pembenihan. Misal, harusnya dikasih pakan khusus, misal artemia, dia mungkin 10 hari, ini dikurangi nih, jadi 5 hari. Tetap tumbuh, Mbak, benih itu, Mbak. Cuma nanti waktu di budidaya, itu akan bermasalah. Nggak cepat tumbuhnya. Atau mereka menggunakan obat-obat tertentu, misal. Kayak antibiotik, misal. Untuk mempertahankan SR di benih. Sehingga mereka, para pembenih, memastikan usahanya untung nih. Nah, ini nanti akan berisiko buat siklus yang berikutnya, tahapan berikutnya, Mbak Reni. Nah, ketika si ikan ini dalam siklus berikutnya terkena penyakit yang mengharuskan pakai antibiotik khusus yang sudah direkomendasikan oleh kementerian, itu mereka sudah resisten. Sehingga susah ketika ada kendala-kendala yang berkaitan dengan itu, Mbak Reni. Kalau ini masih soal kualitas, Mas Pur. Tadi kan Mas Pur sempat cerita, salah satu yang menentukan kualitas patin itu bagus apa enggak juga dari bau dari daging ikannya. Nah, itu ada yang bau lumpur dan ada yang enggak. Untuk mencegah supaya ikan itu tidak bau lumpur, nah itu caranya gimana, Tuhan? Jadi begini, untuk budidaya tentunya pakan ini menjadi salah satu penyebab kualitas dari dagingnya, Mbak. Jadi, percepatan pertumbuhan, kemudian kualitas daging, itu kadang-kadang para pembudidaya itu tidak sadar ketika mereka menggunakan pakan-pakan tertentu yang itu akan berefek, yang tidak baik. misal dia pakai pakan dengan rendah protein yang di luar SNI yang sudah ditentukan oleh KKP. Itu berpengaruh juga ke bau juga ya? Lemaknya tentunya lebih banyak, Mbak Rini. Lemaknya lebih banyak, teksturnya lebih lembek, kemudian masa budidayanya lebih panjang. Misal nih, ketika yang pada umumnya ya, kayak pakan-pakan tradisional yang dibuat oleh pembudidaya tradisional, misal berbahan baku, dedak dan ikan asin saja, Mbak. Itu bisa 8 bulan, 9 bulan, baru panen dengan size yang sama yang ditargetkan. Misal 8 on, seperti itu. Nah, ini sangat berpengaruh dengan kualitas, Mbak. Ini juga akan mempengaruhi juga media budidayanya, Mbak. Nah, ketika pakan yang disampaikan itu tidak dimakan dengan baik, nah, tentunya akan jadi limbah, Mbak. Makanya itulah bau lumpur. Oh, jadi ya dari beberapa hal itu ya? Betul, Mbak. Tadi kan Mas Pur udah mulai membahas soal pakan nih. Kalau misalnya pakan di Oku Timur, itu seperti apa kualitasnya supaya meningkat juga kualitas ikannya? Oke, saya akan cerita sedikit tentang penggunaan pakan di Oku Timur, Mbak. Kami dari pertama kali berbudidaya ikan patin di Oku Timur di tahun 2000-an, kami ini sudah merupakan salah satu kabupaten pembudidaya juga pelaku pakan mandiri yang masih banyak ya. Jadi kita tahun 2017 survei kami, itu ada 700-an lebih, Mbak. Pelaku pakan ikan mandirinya. 700 waktu itu ya? Waktu itu. Karena di tempat kami, kabupaten kami ini, selain penghasil perikanan budidaya patin banyak juga, kami merupakan salah satu kabupaten penghasil padi terbesar juga secara nasional. Tahun 2023, kami mendapatkan apresiasi dari Pak Menteri Pertanian, merupakan salah satu kabupaten penghasil padi terbesar nomor 4 nasional. Oh, jadi selain patin, padinya juga ya? Betul. Nah, yang mana padi ini, ketika dia prosesi menjadi beras premium, medium, by-product dari pengolahan itu bisa kita gunakan untuk pakan ikan. Oh, jadi beras ini bisa digunakan sebagai bahan baku, salah satu bahan baku ya? Itu pakan ikan mandiri juga? Betul. By-product misal, kayak dedak, kayak katul, itu bisa kita gunakan untuk sebagai campuran bahan baku pakan. Namun ketika komposisinya tidak baik, tentunya ini juga tidak akan bagus di apa namanya, di hasil perikanan budidayanya. Misal, ketika mereka hanya menggunakan dua komponen saja, ikan asin dan dedak saja, proteinnya mesti rendah. Dan itu tidak sesuai dengan SNI yang ditetapkan oleh KKP. Yang mana ikan patin ini proteinnya minimal 20-25 untuk SNI patin kualitas satu ya. Nah, tentunya kalau rendah tidak sesuai, tidak sesuai dengan kebutuhan patin, masa budidayanya juga panjang mbak. Ya, tadi kejelekan-jelekan yang kita sudah sampaikan. Lama panennya jadi lebih lama dan kualitasnya juga tidak sebagus itu ya. Itu kalau misalnya para pembudidaya di Okutibur itu mau menggunakan pakan ikan mandiri ya? Itu memang pembudidayanya itu banyak yang menggunakan pakan ikan mandiri atau gimana Thomas? Jadi, waktu di awal-awal itu mereka menggunakan pakan mandiri karena mensiasati harga pakan yang menurut kami untuk ikan patin tidak rasional ketika menggunakan pakan komersil. Karena patin ini merupakan salah satu komoditi ikan air tawar yang paling murah di pasar dibanding dengan ikan berdidayah yang lain betul. Nah, dari situ makanya orientasi dari program kampung patin yang dari DCBB ini tidak hanya soal meningkatkan kualitas juga harus orientasinya mengurangi kos produksinya jadi berapapun harga petani atau pembudidaya ini dapat untung gitu. Kalau masyarakat mau mendapatkan pakan ikan mandiri itu mereka biasanya buat sendiri atau ada tempatnya atau bagaimana Thomas? Jadi, selama ini mereka karena banyaknya bahan baku lokal itu banyak ya kayak bekatul kayak ikan rucah itu kan banyak di Oku Timur jadi mereka bikin sendiri dengan alat-alat mereka sendiri namun karena saat-saat ini industrialisasi di beras ini sudah luar biasa masif di Oku Timur dengan perusahaan-perusahaan asing masuk di tempat kami sehingga sekarang kebutuhan deda katul ini susah nih karena demandnya tinggi sekali betul karena kita juga rebutan nih dengan petani yang lain kayak ayam kayak bebek dan yang lain-lain nah untuk itu kami menginisiasi dari program ini menginisiasi kita membuat satu program namanya selter bahan baku Mbak Reni gimana tuh mas untuk memastikan bahwa bahan baku ini tersedia sepanjang tahun karena bahan-bahan baku ini sifatnya musiman Mbak jadi pas lagi panen tuh banyak melimpa harga murah Mbak tapi tidak tidak sepanjang tahun sedangkan budidaya ini kan sepanjang tahun nah untuk memastikan kita dapat bahan baku itu secara kontinu kualitasnya sama seragam kemudian kepastian supply tentunya kita berkontrak dengan produsen-produsen bahan baku tadi perusahaan-perusahaan besar yang mengolah padi menjadi beras premium beras medium seperti itu Mbak nah kami namai selter bahan baku ini yang mana di dalamnya ada bahan baku dan pakan siap cetak Mbak yang pakan siap cetak ini saat ini sangat diminati di tempat kami karena orang lain tidak perlu lagi mikirin komposisinya seperti apa bahannya yang harus saya siapkan apa aja kualitasnya bagus atau tidak karena para pembudidaya tinggal beli di kooperasi kemudian bawa ke rumah dicetak sudah pasti sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ikan dan menariknya lagi Mbak Renny PSC ini kalau kebutuhan pembudidaya hanya 50 kg dia hanya beli 50 kg saja Mbak Renny jadi bebas ya kuantitinya berapa kalau skema yang dulu yang awal-awal mereka memulai mereka pakai dua atau tiga bahan bagus saja dan itu diambil dari luar misal dia harus stok banyak Mbak karena dia harus misal nih ikan rucah kering harus dari Lampung atau dari Sungsang dari Palembang ini kan di luar Kabupaten Okutimur dia harus bawa mobil kan repot ya lebih repot ya kemudian kosnya juga tinggi dan itu harus menyediakan semua jadi ikan rucah keringnya ada jagungnya kemudian ada pekatulnya mungkin ada bahan yang lainnya mereka harus membuat gudang lah kalau misalnya ada pembudidaya ikan yang mau apa ya katakanlah memesan atau membeli pakan ikan mandiri di pabrik tersebut itu prosesnya berapa lama gak? reorder dulu kah atau bisa langsung jadi jadi begini Mbak Renny kebutuhan Okutimur untuk pakan patin saja itu lebih dari 70 ton 70 ribu ton per tahunnya per tahun jadi itu sangat masih sangat banyak dan kami mempunyai keterbatasan di itu makanya kami selalu menyarankan kepada para pembudidaya binaan kami untuk mereka membuat RDKP rencana definitif kebutuhan budidaya jadi per orangnya itu sudah diterencanakan kapan dia butuh berapa banyak dan harus tersupply kapan begitu jadi dengan adanya itu kita juga sebagai produsen PSC itu juga bisa mengatur schedule produksi kita untuk disampaikan kepada binaan kita lebih bisa leluasa artinya misalnya kalau kebutuhan mereka satu minggu itu 10 1 ton misalnya ya kita supply 1 ton saja tidak perlu mereka menumpuk sampai 5 ton atau 10 ton begitu langsung disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing begitu ya betul mbak Renny oke kalau misalnya ada pembudidaya patin yang mau memesan pakan ikan mandiri di pabrik tersebut itu gimana caranya apakah harus jadi member atau langsung datang bisa atau gimana mas begini mbak Renny jadi di salah satu kegiatan di program KPP di Okutimur itu membangun unit produksi pakan ikan mandiri skala medium yang mana produksinya perharinya itu antara 3 sampai 5 ton mbak Renny nah tentunya kalau dengan produksi segitu agak susah kita membaginya pakan ini akhirnya kita berinovasi untuk membuat pakan siap cetak yang mana itu produksinya lebih besar itu bisa 15 sampai 30 ton perharinya mbak Renny untuk supaya bisa mensupply teman-teman pembudidaya yang butuh pakan yang mereka siap dengan kualitas tertentu yang bisa mereka siap kasihkan ke ikan budidaya mereka tentunya untuk mendapatkannya harus jadi anggota kooperasi kemudian yang kedua mereka harus membuat RDKP rencana definitif kebutuhan budidaya itu untuk memastikan si pembudidaya tadi kebutuhannya jelas bagi kami juga memproduksinya jelas mendisibusikannya jelas terbatas bagi petani juga bagi pembudidaya juga dengan adanya RDKP ini mereka akan tahu kapan dimana berapa banyak kebutuhan kebutuhan budidaya mereka sehingga bisa dievaluasi mbak Renny ketika di kooperasi tidak ada bahan bakunya mereka bisa nyari alternatif di luar kami tadi nyebutin ada kooperasi nama kooperasinya apa tuh mas kooperasi kita namanya kooperasi produsen Mina Mitra Mandiri Mina Mitra Mandiri 3M ya mas ada singkatan lainnya gak tuh 3M itu pelesetannya ada apa tuh mas money money karena kami suka uang jujur banget ya jujur banget itu kenapa money money karena kalau yang join udah pasti lebih cuan apa gimana mas jadi begini mbak Renny fun factnya adalah saya itu bukan dari background perikanan jadi saya tidak pernah tahu tentang komposisi nutrisi ikan tapi karena saya belajar banyak di keuangan saya akan melihat beberapa industri yang memang trendnya bagus di kondisi apapun di kondisi krisis pun akan bergerak dengan baik terbukti kemarin sewaktu covid industri perikanan budidaya itu luar biasa survive bahkan terdampak terdampaknya positif oh malah justru positif betul luar biasa kenapa kecederungan orang kesana itu mereka pengen makan sehat sumber protein yang sehat yang bisa dinikmati oleh banyak orang tanpa harus diet khusus tertentu itu hanya perikanan budidaya ada sebenarnya sumber lain misal ikan tangkap tapi kan saat ini kondisinya dengan masifnya eksplorikasi dan yang lainnya menggunakan tangkap yang luar biasa teknologinya untuk tangkap tentunya banyak lebih olahannya perikanan budidaya bisa lebih dikembangkan karena ini seperti apa ya kayak produsen aja jadi kita mau pengen produksi berapa ya kita tinggal tingkatkan saja medianya kita tingkatkan pembenihannya gitu kalau di kooperasi 3M ini ada apa aja ada bedanya gak dari kooperasi-kooperasi lain yang ada di Indonesia langsung senyum-senyum nih mas Purni kenapa nih kayaknya optimis banget nih oke begini Mbak Remy jadi kooperasi produsen Minamitra Mandiri ini ada sedikit berbeda dengan kooperasi pada umumnya kalau kooperasi pada umumnya mereka menggalang dana dari masyarakat dalam bentuk yuran pokok yuran wajib anggota kemudian mereka menggunakan dana tersebut untuk usaha bersama kemudian kalau ada hasilnya nih dikembalikan lagi ke anggota dalam bentuk SHU kalau kami tidak seperti itu Mbak Remy kami hanya mengkonsolidasikan orang yang dengan profesi yang sama misal saat ini diusaha perikanan budidaya ikan patin oh hanya ikan patin hanya ikan patin saja Mbak atau yang berkaitan dengan ikan patin ini untuk memastikan apa mereka itu kan sama-sama punya masalah yang sama punya kebutuhan yang sama punya harapan-harapan yang sama yang mana mereka kebutuhannya ini selama ini dipenuhi sendiri Mbak jadi kalau kita ngomong misal satu orang butuhnya misal nih bahan baku pakan tertentu misal itu hanya 10 ton itu agak susah mencari partner yang hebat untuk memastikan harga terbaik kemampuan supply terus-menerus kemudian apa ya kualitas bahan baku yang terjamin begitu nah dengan adanya konsolidasi ini kita misal sebut di kayak di operasi 3M saat ini kebutuhan kartul itu dalam satu bulannya 700 ton Mbak nah ini tentunya kami sebagai pengurus lebih mudah untuk mencari partner dengan kuantiti yang begitu besar dan kami juga pastinya akan mendapatkan keuntungan-keuntungan disitu Mbak Mbak Rini jadi yang pertama harganya tentunya lebih murah ada kepastian jaminan mutu maupun jaminan supply sepanjang waktu lebih mudah mendapatkan pakan itu ya betul nah dari mana kooperasi dapat untung kooperasi dapat untungnya dari selisih negosiasi yang tadinya misal nih harga pasarnya di 5.000 ini 4.500 ini ada selisih Mbak karena akumulasi dari semua anggota kooperasi nah dari situ kooperasi dapat mungkin kita anggap sekian persennya kooperasi dan sekian persennya kita diskonkan ke anggota jadi moto salah satu moto kita saling untung ya salah satu moto kita kita menyediakan apapun bahan baku maupun sarana-sarana produksi di budidaya kita wajib memberikan kepada anggota kita lebih murah daripada harga pasar berarti benar-benar menguntungkan ya untuk para pelaku budidaya patin ya betul Mbak misalnya kita ngomong pakan aja ya pakan kita dengan pakan komersil satu saknya 30 kilo itu bedanya 70 ribu Mbak banyak banget ya padahal kebutuhannya kan banyak sekali banyak Mbak gitu Mbak Reni kalau selain adanya itu ada apa aja selain ada pakan ada apa lagi di kooperasi jadi kooperasi ini ada unit pembenihan bentuknya kemitraannya Mbak jadi ada kelompok yang mereka pembenih kemudian kami bina kami juga pastikan benihnya kita ambil dari mereka itu untuk memastikan semuanya happy Mbak jadi pelaku usaha pembenihan happiness mereka hanya fokus pada produksi saja tapi menjamin produksinya itu hasil hasil bibitnya harus kualitasnya bagus enggak usah mikirin pasar pasti kita akan ambil semuanya Mbak kami sebagai pembudidaya yang membutuhkan benih itu kita juga tidak ragu lagi memakai benih itu karena bibit itu pasti bagus pasti tersupply karena ada jadwalnya begitu kemudian harganya juga lebih menguntungkan karena diproduksi di situ jadi semuanya ada ya katakanlah dari pakannya dari benihnya ada sel terbahan baku ada terapungnya pakan cetak kemudian juga untuk pemasarannya pengolahannya apakah di kooperasi itu ada juga atau gimana kami juga melakukan kemitraan dengan beberapa apa namanya unit pengolahan misal kita ada poklasar kemudian juga ada beberapa perusahaan yang mengolah ikan patin sebagai bahan baku filet patin kita juga bekerja sama dengan mereka untuk memasarkan hasil perikanan budidaya di pinaan kami itu semua membernya katakanlah untuk mendistribusikannya lewat kooperasi itu juga atau sudah mandiri-mandiri tidak harus lewat kooperasi jadi biasanya mereka karena sudah berpuluh-puluh tahun di usaha budidaya ikan patin mereka sudah punya partner pembeli ikan besarnya mereka tetap silahkan tetapi kita mungkin dari kooperasi ada kalau misal ada masalah soal itu kita akan bantu dan kembali lagi Mbak Reni kooperasi ini dibentuk karena ada amanah dari program kampung patin yang mana harus ada pemberdayaan masyarakat makanya selain kita itu bertransaksi dengan anggota kami juga menyediakan fasilitas untuk pembinaan Mbak jadi kita siapkan tim teknis itu ada tiga orang dan tim analis aquaculture juga ada di situ Mbak jadi sehingga para anggota kami juga merasa nyaman bahwa unit usaha budidaya mereka ada partner untuk apa namanya ketika ada masalah mereka ada konsultasi begitu Mbak ada ruang ada fasilitas untuk konsultasi kemudian sharing informasi dan yang lain gitu Mbak kampung patin yang dari KKPN tadi ya sangat membantu ya ternyata jadi dari katakanlah pembenihan dari pakan sampai katakanlah distribusi produk patinnya itu bisa ditanyakan atau dikonsultasikan dengan operasi itu juga betul Mbak jadi sampai penjatualan kapan tebar benih kapan mereka panen kita pun ada datanya Mbak jadi lebih mudah lah ketika misalnya di Sumatera Selatan itu konsumsi ikan patin saat ini per hari itu 140 ton Mbak dimana itu Mas? di Sumatera Selatan di Sumatera Selatan ya 140 ton tapi itu kan disaplai oleh beberapa produsen ikan patin di Oku Timur kemudian Banyu Asin ada di OI ada di daerah-daerah lain jadi kita berebut nih berebut pasar nah di Oku Timur sendiri kita harus batasi nih oh perharinya berapa misalnya perbulannya berapa kalau lebih dari kapasitas yang kita tentukan ini kita harus menyampaikan informasi tersebut kepada anggota kami apakah mundur panennya atau dipercepat panennya supaya nanti tidak saling tidak bersamaan bersamaan begitu Mbak nah itu dengan jumlah produksi patin yang begitu luar biasa di Oku Timur itu biasanya didistribusikan kemana aja dan pemasarannya gimana nih Wes? oke kami bisa dibilang 85-90% ikan patin kita itu terkonsumsi di daerah kami sendiri Mbak 80%? betul 80-90% di daerah kami sendiri yaitu di Batu Raja di Lampung kemudian di Palembang di apa namanya di Tanjung Inim kemudian Prabu Mule begitu Mbak dan itu bentuknya ikan segar yang kita distribusikan gitu Mbak kalau yang 10-15% nah itu baru ke UPI ke pengolahan yang misalnya di filet patin kemudian juga di yang diolah ya mungkin di teman-teman kita poklasar diolah menjadi apa namanya bakso patin dan yang lain-lain gitu Mbak dengar-dengar tadi di Koperasi 3M nih ada sebuah produk digital nih apa tuh Mbak sebelum ceritain dong jadi sebenarnya kita apa ya membuat digitalisasi ini ada beberapa aplikasi yang saat ini paling utama sebenarnya ada aplikasi khusus para pembudidaya jadi Mbak Reni para pembudidaya kita ini backgroundnya banyak ya jadi ada petani kemudian ada PNS kemudian berbagai elemen begitu jadi mereka berbudidaya itu by feeling Mbak jadi yang penting aku pengen budidaya deh ngeliat temannya berhasil di budidaya ikut-ikutan ikutan begitu Mbak tanpa ilmu padahal di perikanan budidaya ini istilahnya padat kapital Mbak jadi misalnya kita sebut aja dalam satu hektarnya itu minimal 500-600 juta modal kita yang harus kita masukin disitu nah artinya ketika mereka main-main di budidaya tanpa dasar tanpa ilmu ini sangat berbahaya buat mereka risknya tinggi ya betul nah kami menyediakan apa namanya tim teknis tadi itu kan terbatas Mbak Reni di dalam pemberdayaan dengan masalah tersebut makanya kami berusaha untuk membuat satu aplikasi digital yang harapannya kami siapapun backgroundnya gitu ya bisa berbudidaya ikan patin dan benar tidak hanya baik saja tapi berbudidaya ikan patin yang baik dan benar selama mereka mengikuti ketentuan yang ada di dalam aplikasi tersebut dan itu sangat mudah bagi petani untuk apa ya namanya menggunakannya cukup misal memberikan informasi panjang kali lebar lahannya kemudian kedalaman air kemudian bibit mau di bibit mau di tebar itu berapa size-nya target size panennya berapa itu akan muncul Mbak akan muncul simulasi kebutuhan dan berapa banyak kemudian laju pertumbuhan harian atau ADG itu akan terbentuk lewat grafik namanya GPB grafik pertumbuhan patin kalau ya sama kayak waktu kita bayi waktu puskesmas itu ada KMS itu lho Mbak nah nanti di hari tertentu kita bisa melihat nih oh pertumbuhannya ikan ini atau budidaya ini udah bener atau enggak nih secara otomatis tinggal kita sampling saja kita sampling size-nya bobotnya sama enggak nah ini ada di bawah grafik normal atau di atas kalau di bawahnya tentunya ada masalah kita harus tinjau lagi apa masalahnya berarti bisa diketahui sendiri ya betul jadi meminimalisir pertanyaan kepada admin gitu ya betul kemudian juga mereka bisa berkonsultasi oh ini kok budidaya saya ada masalah tinggal mereka memberikan informasi ketika aktivitas misal ada ikan yang mati mereka foto mereka kirim nanti ada apa file assistant kita di dashboard akan melihat nih oh ini pemberidaya kita si A titiknya disini ada kematian ini jadi tim tenis datang itu lebih efektif langsung membawa solusi lah jadi gak datang berkali-kali betul ini bisa dibilang mempermudah sekali ya jadi ketika katakanlah ada pertanyaan atau bahkan ada kendala di perikanan budidaya mereka itu bisa langsung chat admin begitu ya betul luar biasa ini solutif sekali luar biasa loh ini Kabupaten Oku Timur punya teknologi ini ya mudah-mudahan ini bisa membuat teman-teman para pembudidaya minimal begini mbak jadi para pembudidaya ini kan agak susah untuk dinilai menjadi satu unit usaha yang bisa dibanggakan jadi karena tidak ada rekod mbak semuanya hanya asumsi aja wah aku kemarin panen ini untungku sekian nih besoknya untungnya sekian nih mereka tidak bisa mengevaluasi budidayanya nah dengan adanya aplikasi ini mereka terekod mbak misal kolam A hasil budidayanya sekian misal nih FCRnya berapa kemudian SRnya berapa sampai nanti ada untung ruginya apa nanti akan dievaluasi sehingga bisa dibilang para pembudidaya ini menjadi satu unit usaha yang bankable karena ada historicalnya mbak ada track recordnya terus simpan dengan rapi gitu ya di aplikasi dan tentunya bagi pembudidaya juga ada guideline-nya wah saya itu udah budaya baik bener gak sih gitu kan ada mbak terpantau begitu yang dulu mereka rata-rata mengetahui dia untung atau rugi setelah panen setelah panen oh ini saya rugi nih nah sekarang di hari berapapun di dalam siklus itu kita bisa memantau nih misalnya hari ke-100 kita melihat eh ini udah bener gak sih kalau ini sesuai target disitu nanti ada apa namanya kemungkinan ya opportunity untuk keuntungan sekian persen begitu mbak berarti yang menggunakan aplikasi digital kooperasi ini itu juga member dari kooperasi ya sementara ini kita fokuskan kepada anggota kooperasi mbak tidak menutup kemungkinan nanti kita akan sebar secara gratis gitu ya mbak mulia sekali ya secara gratis secara gratis karena memang kami punya harapan besar mbak jadi perikanan budidaya di Okutimir itu harus lebih maju harapannya mereka tidak lagi usaha budidaya ini menjadi usaha yang high risk sedangkan mereka apa ya semuanya ada di situ mbak untuk bayar anak-anak sekolah kemudian mereka operasional mereka dari situ tapi mereka tidak ada ilmunya kemudian mereka budidaya baik asumsi dan yang lain-lain ini kan perlu adanya gebrakan supaya usaha ini memang benar-benar layak untuk dikembangkan begitu mbak targetnya low risk high return enak banget itu kalau sekarang di kooperasi 3M ini itu membernya sudah ada berapa terus kita saat ini yang ada di tempat kita ada 237 orang yang eksklusif pendampingan kami ada 75 orang masih open membership silahkan mbak untuk jadi anggota kooperasi syaratnya cuma satu memberikan informasi real budidaya mereka dan merupakan pelaku utama budidaya ikan patin saja belum budidaya yang lain dan tidak perlu membayar apapun kalau dari jumlah 200 sekian itu sedangkan pelaku budidaya yang ada di Oku Timur ada berapa Thomas? di Oku Timur RTPnya ada 3.800 something gitu ya pembudidaya aktif di Oku Timur dengan luasan lahan mungkin sekitar seribu sekian lah hektare kita baru konsolidasi sekitar 87 hektare di bawah kita berarti sekitar 10 persenan ya sangat kecil sekali mbak yang ikut member operasi padahal itu kan sangat berguna ya ya karena begini mbak jadi orang ikut di suatu pergerakan tentunya mereka akan melihat untung ruginya nih saat ini kan dengan fasilitas apa namanya yang ada di kami itu belum bisa meng-cover lebih banyak orang lagi gitu mbak oh katakanlah memang karena masih ada keterbatasan itu tadi ya makanya harapannya kalau ada aplikasi digital ini bisa mereach orang-orang yang di luar kooperasi ini ya betul betul mbak jadi dengan resource yang kita punya kita bisa membantu lebih banyak orang lah intinya seperti itu siapa tau abis ini ada yang melihat podcast ini menjadi sponsor kooperasi kooperasi yang lebih besar gitu bisa gak tuh mas ya boleh sekali oh boleh boleh sekali ya boleh sekali kalau ini mas ini kan kita tadi sudah ngomong soal kooperasi kalau untuk tadi sudah manis-manisnya dari kabupaten Oku Timur ya tapi selama ini ada gak sih pahit-pahitnya alias kendala atau challenge yang dihadapi di pembudidayaan patin Oku Timur jadi budidaya ikan hampir semua jenis ikan budidaya air tawar itu kendalanya sama di pasar lah jadi pasar mereka saat ini ya saat ini yang di Oku Timur itu lebih dominan lebih banyak ke pasar ikan segar yang mana ini perubahan selera pasar itu masif sekali jadi hari ini mungkin ikan patin besok tempe dan yang lain-lain lah gitu ya substitusinya itu banyak sumber proteinnya jadi sehingga kita harus tahu dulu peta kebutuhan pasar dan kita harus produksi berapa nih untuk memenuhi kebutuhan pasar tidak boleh lebih daripada itu nah harapannya dengan aplikasi ini kita akan tahu memetakan siapa dimana dia akan produksi berapa banyak size-nya ukurannya berapa sudah ada pembeli apa belum jadi kita akan tahu nih teman-teman kita dimana gitu nah dengan adanya itu kita jauh-jauh hari sudah misalnya nih si A titik D ini size-nya sekian produksinya sekian di tanggal sekian di bulan sekian gitu nah kalau kita sudah tahu dari awal kita sudah mulai lelang duluan mbak siapa nih yang mau ambil ikan di sini sehingga ada kepastian pasar supaya gak terburu-buru dipanen tapi ternyata gak ada yang menampung ya betul betul mbak nah ini yang saat ini ada di kami ya kendalanya ketika panen berbarengan ya tentunya rebutan pasar lah gitu makanya kita berupaya untuk oh yuk kita petahkan nih kebutuhan pasar udah jelas tinggal berapa banyak yang kita harus produksi di bulan ini berapa bulan ini berapa kita akan atur itu mbak gitu mbak jadi pemasarannya yang selama ini menjadi kendala paling besar ya betul mbak hampir semua komoditi kalau kita mau pengen naikin skala produksi Oku Timur paling pinter untuk itu mbak jadi mau berapa banyak produksi ikan patin ya kita bisa bentuk itu tetapi ada jaminan gak untuk pasarnya ini yang agak susah mbak ada cita-cita gak suatu saat gitu patin dari Oku Timur nasional atau go internasional gitu ada upaya-upaya dan cita-cita kesitu gak mas ya tentunya jadi kami dengan adanya kampung berikanan budidaya ikan patin dan beberapa teman-teman kita yang sudah merubah pola budidaya yang tidak baik jadi hal yang baik gitu kualitasnya juga bagus kemudian lebih kuatnya kami di dalam organisasi tentunya kita punya harapan ke pasar internasional mbak tidak hanya nasional karena memang ada peluang yang begitu besar mbak industriasi patin ini luar biasa kebutuhannya ada cita-cita gak untuk Kabupaten Oku Timur sebagai produsen patin yang sekarang sudah terbesar nih di Sumsel dan di Indonesia ini kan secara kuantitas ya itu secara kualitas dan kuantitas ada cita-cita yang lebih-lebih-lebih lagi gak mas jadi kalau kami saat ini sedang bergerak juga mbak Rini kami sudah mulai mengolah menyasar ke frozen food tapi ala UMKM frozen food ala UMKM gimana tu mas jadi selama ini kalau kita tahu frozen food untuk ikan segar yang di frozen itu kan kita baru ada di Superindo nih mbak nah kami berusaha untuk masuk ke situ karena kebutuhan pasar pasar ini unik sekali misalnya kayak di daerah-daerah kami yang mana ibu-ibu itu pekerja misal PNS guru dan yang lain-lain kalau pagi itu memberikan sarapan anaknya itu hanya 4 jam mbak telur telur apa namanya tempe nasi goreng dan olahan-olahan misal nugget sosis dan yang lain-lain begitu mereka walaupun banyak di tempat kami ikan-ikan itu mereka gak mau repot mbak pengennya juga ibu-ibu karena lama ya betul gak gak simpel ya betul nah kami udah menyiapkan bahan bahan ikan yang sudah kita potong kemudian kita bekukan dengan alat khusus misal ABF dan breast freezer juga kita nanti akan distribusikan yang itu tidak akan merubah rasa tidak akan merubah tekstur dan itu bisa disimpan dan lebih awet ya betul sehingga sehingga kalau mereka butuh membuat sarapan nih tinggal ambil sobek kemudian digoreng hanya kebutuhannya saja tapi itu sudah jalan sudah kita sudah mulai uji coba pasar juga lumayan masih banyak bagus tapi ini masih pengembangan di proses produksinya jadi selama ini kita masih pakai breast freezer dengan kapasitas kecil hanya 50 kilo saja itu 50 kilo per hari per 8 jam per 8 jam nah ini kita nanti kalau misal aplikasi retail sama kanvasernya jalan kita akan membesarkan kita bangun ABF kemudian kita distribusikan juga apa namanya mungkin retailnya hampir sama kayak teman-teman kita yang apa ya bermain di es krim misal SIC atau apa kita distribusikan juga toko kita titipin kita titipin freezer disitu isinya produk-produk kami yang ikan potong kemudian ikan olahan yang ready to cook dan yang lain-lain yang berkaitan dengan ikan patin berarti cita-citanya punya gudang beku besar ya mas ya mudah-mudahan seperti itu mohon doanya semoga tercapai punya gedung karena itu bagus sekali kalau sampai bisa jadi katakanlah punya olahan frozen patin yang bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia keren banget ya mudah-mudahan oke tadi kita membahas soal aplikasi digital tadi sudah ada di aplikasinya itu bisa tahu cara budidaya sudah ada pakan bisa nge-track pakan lalu bisa tahu soal cara pemasarannya lalu ada apa lagi di aplikasi digital ini di aplikasi digital ini memungkinkan para anggota kami mendapatkan pendanaan dari luar misal contohnya saat ini kami dipercaya oleh BLU LPMKP dengan fasilitas permodalan dana bergulir sebesar 85,6 miliar untuk bisa disampaikan kepada penggudidaya kita dengan apa namanya mereka harus berbudidaya dulu dengan baik ada rekodnya kemudian mereka juga harus membuat rencana-rencana kerja budidayanya tentunya dengan aplikasi ini mereka lebih bisa dapat peluang mendapatkan permodalan yang fasilitas permodalan tersebut untuk mendapatkan permodalan itu syarat-syaratnya apa gitu mas? pasti banyak yang mau soalnya kami dapat fasilitas untuk disampaikan kepada anggota kami itu senilai 85,6 miliar dengan seluruh seluruh oh jadi kami dapat plafon segitu oh ini para penggudidaya kalau ingin mengakses permodalan itu tinggal mereka mengajukan dan memberikan apa ya historical budidaya mereka kemudian dengan jaminan kemudian juga kooperasi akan menanggung segala beban biaya yang terdampak dari permodalan tersebut misal kayak biaya layanan atau bisa dibilang bunga seperti itu dari BLU LPMGP itu kami yang menanggung dan kemudian juga angsuran untuk pengembalian kami yang mengatur jadi pembudidaya nanti tinggal membuat rencana definitif kebutuhan budidaya misal dia butuhnya pakan ya kita akan supply pakan tersebut kapannya kemudian kalau mereka sudah panen mereka harus kembalikan lagi dana tersebut mereka ambil keuntungannya kemudian mereka membuat RDKP ulang untuk siklus yang berikutnya nah kita supply lagi mereka tentunya dengan semua fasilitas tersebut harus lebih murah daripada harga pasal jadi pembudidaya dapat keuntungan karena dia dapat apa yang mereka butuhkan di budidaya dengan harga yang murah dan bisa tempo istilahnya bayar panen begitu ada minimalnya enggak sudah membudidayakan patin berapa lama gitu atau punya lahan berapa luas gitu ada syarat di bagian itu enggak mas enggak ada luasan berapa tidak ada karena itu disesuaikan dengan RDKP kebutuhan mereka existing ada di kami satu pembudidaya ada sampai 3 miliar ada 1,2 miliar ada juga yang hanya 70 juta begitu mbak kalau syarat waktunya ada mas? syarat waktunya mereka tahap pertama itu 6 tahun tahap kedua itu 5 tahun begitu mbak minimal 5 tahun 6 tahun berarti betul betul berarti untuk mengembangkan budidaya jadi harapannya dengan adanya dana bergulir yang ini sebenarnya hanya stimulus bagi para pembudidaya untuk supaya mengembangkan usaha perikanan budidaya mereka di tahun kontrak habis misalnya di 5 tahun mereka punya modal yang tidak perlu lagi cari modal ke tempat lain begitu mbak berarti lengkap sekali ya di aplikasi digital itu sudah dari cara budidaya dari pakan dari pemasaran dari permudalan ada lagi gak ini mas? sudah lengkap sih sebenarnya ada lagi gak? yang paling penting adalah kita memetakkan siapa dimana berapa banyak dia produksi ikan patin kemudian tentunya data-data tersebut untuk jadi bahan evaluasi kita sehingga kita tahu nih di bulan Agustus akan ada pembudidaya panen berapa banyak kemudian akan dipasarkan dimana? ini kan penting buat kita mbak karena takutnya ini berebut nih pasarnya jadi kita tidak terkontrol produksinya terlalu banyak akhirnya nanti harga akan turun jadi kita menjaga stabilan produksi kita disesuaikan dengan memang pasar yang ada begitu mbak kalau untuk limbah produksi gitu ada juga mas? kalau limbah produksi pengelolaan gitu pengelolaan limbah produksi jadi kalau di budidaya kami sadar betul kami merupakan salah satu yang memiliki limbah organik gitu ya di budidaya nah tapi kalau saat ini limbah organik itu menjadi salah satu kebutuhan juga buat para petani mbak untuk digunakan sebagai penyumbur tanah secara alami mbak jadi kalau kami nih dalam satu akhir siklus biasanya membuang lumpur hasil lumpur budidaya kami nih di kolam itu itu rebutan mbak di okutimur mbak untuk dimasukkan di petani-petaninya petani-petani padi karena itu ini baru katanya ya baru katanya bisa menghemat 30% dari pemakaian pupuk gitu mbak jadi kerjasama sama petani-petani juga ya betul itu katakanlah kalau misalnya petani itu tahu bahwa ada yang akan membuang limbah dari produksi patin itu gimana jalan di aplikasi juga enggak mereka yang di sekitar di sekitar kolam saja ketika ada panen dia udah nitip nih mbak nanti lumpurnya dibuang ke tempat ya gitu oke kalau untuk di apa namanya di sistem budidaya modern tentunya harus ada pengelolaan IPA lah seperti pada oh ya sebagai informasi saja mbak Renny kami saat ini sedang membangun kawasan budidaya ikan patin terintegrasi mbak terintegrasi betul gimana Thomas terintegrasi itu begini kami terinspirasi dari salah satu produsen eksportir patin dunia yaitu Vietnam yang mereka itu sangat efektif sekali dalam budidaya sehingga produk mereka bisa eksport dengan sangat kompetitif karena salah satunya mereka membuat siklus budidaya itu di satu tempat jadi pembenihan di situ budidaya di situ pengolahan di situ sampai pakan pun ada di situ nah kami saat ini sedang membangun ada 10 hektare mungkin aktualnya nanti bisa 12,3 hektare yang mana semuanya ada di situ mbak jadi ada pembenihan ada pendederan ada pembesaran pabrik pakan bahkan ada pengolahan yang tadi saya cerita sama mbak bahwa nantinya kita akan ada pengolahan di frozen food ala WMKM di satu tempat tersebut brand itu sudah jalan ya saat ini sedang membangun baru dibangun insya Allah kalau tidak ada halangan di bulan Januari kita sudah mulai produksi luar biasa Januari 2025 ya 2025 saya doakan semoga lancar terima kasih mbak oke mas ini terakhir harapannya apa nih untuk para budidaya di oku timur dan juga di Indonesia untuk budidaya patin harapannya begini jadi usaha budidaya ikan patin kalau dilihat dari kalit masai ekonomi seorang ekonomi ekonomi itu merupakan salah satu usaha yang menjanjikan artinya tinggal kita gimana caranya membekali diri kita ke potensi kita untuk bisa berbudidaya yang baik dan benar makanya kami sangat antusias sekali mengembangkan aplikasi ini yang harapannya siapapun backgroundnya siapapun backgroundnya itu bisa berbudidaya dengan baik dan benar tentunya dari semua kalangan betul semua kalangan dan harapannya para para anak muda sekarang sudah mulai memulai usaha budidaya ikan patin itu dengan bantuan aplikasi tersebut takut-takut lagi betul jadi budidaya ikan patin itu keren budidaya ikan patin itu menyenangkan bisa dilihat hasilnya begitu dan ada track recordnya yang baik sebagai cerita-cerita baik tentang hidup kita begitu mbak kemudian juga untuk berikutnya kami sebagai salah satu lokus kampung patin yang ditunjuk oleh kementerian kelautan dan berikanan dengan adanya usaha-usaha kami digitalisasi kemudian kawasan terintegrasi kemudian konsolidasi usaha kemudian pemberdayaan harapan kami kita akan menuju ke kampung berikanan budidaya modern yang tentunya nanti itu akan menyambung dari program kampung perikanan budidaya yang ada di KKP begitu mbak dan semoga bisa benar-benar terjadi ya ada frozen patin di setiap minimarket di seluruh Indonesia amin amin oke kalau gitu terima kasih banyak mas Pur ini ada pantun terakhir buat mas Pur jalan-jalan ke Pulau Seribu semoga mas Pur sehat selalu cakep amin terima kasih terima kasih mas Pur sudah jauh-jauh sampai ketemu lagi sampai ketemu lagi pantunnya luar biasa tapi ada satu pantun buat mbak Reni oh gitu apa tuh mas pagi-pagi makan bubur kami tunggu mbak Reni di Oku Timur luar biasa sekali terima kasih sekali lagi mas Pur sampai ketemu lagi dan semoga saya benar-benar bisa ke Oku Timur ya nyobain kita tunggu terima kasih sehat selalu sehat selalu mbak Reni selamat bahari menarik sekali ya topik kali ini jangan lupa untuk subscribe channel youtube perikanan budidaya dan sampai jumpa di episode berikutnya bye 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 Terima kasih telah menonton!